Halo Halo Nooper 123 lagi disini dan ya hari aku bakal bahas deck yang ada di Meta ya yaitu deck Golding OEX dan kenapa aku bahas deck Golding OEX karena aku menemukan deck di City League yang juara City League yang ngemain Golding OEX itu sama kucing ya sama lipat ini nah biasanya kan si Golding OEX ini di partnernya sama Palkia Vistar itu dari dulu dah banyak edeknya yang sopake Vistar tapi enggak jadi kini enggak ada Palkia Vistar diganti sama lipat nah seberapa bagus kucing bernama lipat ini perannya untuk menggantikan Palkia Vistar di deck ini kita langsung masuk aja ke pertama budget dan keuniversal dari deck ini kok dari Sagi budget dead deck ini bisa kubilang murah bagi pemain lama maupun pemain baru apalagi untuk pemain lama ya berarti lebih murah lagi karena Golding OEX itu kartu-kartu cornya udah dikasih semenjak kamu buka akun di tahun ini ya Jadi kan ada 8D gratis yang bisa kamu dapet begitu kamu buka akun ptcjl jadi tinggal dunduk aja ke akun udah pasti dapet kartu-kartu cornya kayak misalnya Goldingonya habis itu gimme goldnya mana habis tukar item cornya contohnya spread and the great rifle gitu dan untuk ke universalannya seperti yang bilang Golding O ini banyak banget ya variasinya karena ya ini deck metal gitu bisa seperti yang bilang tadi di combo sopake Vistar habis itu dia yang sama lipat terus juga aku pernah lihat juga The Golding O yang dimainin sama Killia refinement itu juga bisa-bisa aja pembahasan selanjutnya gimana cara memainkan deck ini yang jelas Golding OEX adalah Pokemon carry kita ya bisa bilang ini bukan sekedar carry tapi hyper carry dari awal dari sampai akhir dia nyerang dia punya serangan make it rain yang menghasilkan 50 damage untuk tiap basic energi yang kamu buang dari handmu ya jadi makin banyak energi dia makin sakit damage-nya Golding O jadi bisa unlimited dan ability-nya nih bagus banget karena coin bonus ini bisa ngebuat kamu ngambil satu kartu dari deck tapi kalau Golding OEX nya jadi aktif kamu bisa ngambil satu kartu lagi alias ngambil dua kartu jadi kamu bisa pakai 2-3 Golding OEX dan Pokemon selain bisa nyerang dengan sakit tentunya juga bisa nyari kartu ya jadi mandiri nih Pokemon dan bagaimana cara menghasilkan demikian demikian sakit dari Golding OEX ya kamu bawa aja banyak kartu energi ke handmu nah caranya gimana makanya kita bawa banyak sekali item-item yang ada hubungannya dengan energi yang pertama Martin Vessel buang satu kartu di hand lalu ngambil dua basic energi card habis itu ada energi retrieval ngambil dua energi dari disk kapal ke hand habis itu ada letter of encouragement Pokemon cuman bisa dipakai kalau ada Pokemon kita yang kau dinaik di termusuh sebelumnya ya dan kamu langsung bisa ngambil tiga basic energi dari deck lalu masukin langsung ke hand habis itu yang paling berefek yaitu ada superior energi retrieval gimana untuk pakai item ini kamu harus buang dua kartu dari hand tapi efeknya bagus buat langsung bisa ngambil sampai empat kartu energi basic dari disk kapal untuk dipak masuk ke hand itu jadi itu adalah cara untuk membawa banyak energi ke hand ya jadi kita langsung masuk aja ke kucingnya itu lipat gunanya lipatnya apa lipat ini bisa dibilang ability-nya mirip banget sama koin bonusnya Golding OEX karena ability dari part yang bernama trade ini mengharuskan kamu untuk ngebuang satu kartu dari hand lalu kamu bisa ngambil dua kartu ya dari deck gitu jadi buang satu ambil dua dan itu bagus banget karena ngebuang kartu tuh kadang-kadang penting karena kamu kan banyak pakai item yang membawa lagi energi dari disk kapal ke hand gitu jadi kamu bisa dengan sengaja ngebuang energi lalu biar nanti bisa pakai spare energy retrieval contohnya atau energi retrieval supaya langsung balik lagi energi tersebut dalam jumlah banyak yaitu salah satu kegunaannya selain buat nyari kartu biasa tentunya ya buat ngambil dua kartu nah dan kombo spesifiknya lipat ini sama supporter tuh apa sama itu bisa kamu kombin sama cybermaniac code breaking ya gimana dengan cybermaniac kamu langsung bisa nyari dua kartu spesifik dari deck lo kamu taruh di bagian paling paling atas dekmu dua kartu itu nah habis itu tinggal nanti pakai ability-nya lipat tep pakai thread otomatis dua kartu yang udah kamu cari itu tadi dan kamu tarik paling atas langsung keambil sama threadnya lipat ini temati langsung masuk ke dekmu total kombo spesifiknya ya dan untuk sisanya tuh aku bakal jelasin kartu-kartu yang mungkin jarang kamu lihat aja kayak misalnya practice studio serangan Pokemon seks satu bakal ketambah 10 ya ke Pokemon aktif musuh dan mungkin kamu lihat apa gunanya menambah 10 itu itu berguna penambahan 10dm sukar dan bisa membuat perbedaannya sangat besar kayak contohnya misalnya goldenggomo goldenggomo ini di misalnya cuman bisa sampai 300 ya lias 6 energi dihen terus lawan mutu Gardevoir yang HPnya 310 itu bisa kamu tambahin sama stadium itu terus langsung bisa mengkau langsung ya sekali pukul daripada kasih damage yang tanggung itu adalah contohnya habis itu ada stadium lainnya eh yang juga mungkin kamu jarang lihat full metalab pengurangan 30 damage dari serangan poken musuh ke Pokemon besi jadi ke goldenggomo nya dikurangi 30 sama halnya sama kayak Pokemon to rigidband Pokemon set 1 yaitu goldenggo dimasinya yang keterima dikurangi 30 jadi kalau ada rigidband dan full metalab berarti dikurangi 60 itu pengurangan damage yang besar itu menurutku 60 itu dan terakhir ini ya scissor mungkin udah enggak populer sekarang tapi masih kepake di deck ini kompake scissor ini di kondisi spesial aja pakai serangan punishing scissor nya akan punya base damage 10 plus 50 damage untuk tiap Pokemon musuh yang punya ability ya jadi kalau misalnya lawan deck itu yang Pokemon nya full ability atau paling enggak banyak Pokemon ability di arenanya misalnya ada 45 atau misalnya bahkan 6 gitu full semuanya ya kalau pakai aja scissor ini bisa di misalnya bisa 310 ini mentoknya jadi bagus banget sebagai Pokemon racer jadi eh kita langsung masuk ke in game nya saja untuk lebih lengkapnya masuk langsung game nya dan oke kita ngelawan dek lugia nih terjelas banyak spesial energi dari adek ini lebih cocok maju kedua ya kalau aku aku entah kenapa karena eh sebentar oke dartun vessel sini karena disini enggak ada palkia gitu jadi di early game enggak ada yang bisa carry Jack ini karena Golding itu tetap butuh waktu enggak bisa langsung sakde saknya gitulah ya istilahnya langsung komputer langsung mau pakai kayak bukan bisk itu enggak bisa makanya apalagi itu kan ada karena dia tuh gampang di build mandiri gitu bisa nempel energi bagi badannya sendiri mohon maju kedua aja supaya tetap lebih optimal terus nanti kamu bisa comeback apalagi damage-nya Golding utuh kalau sudah mid game late game dah besar itu bisa unlimited kan tergantung kan bisa naruh berapa energi aja dan disini cukup bagus ya tempat di povin dan ada cybermaniac jadi disini aku bakal langsung ambil dua Golding go terus saya permenek itu pakai langsung biar langsung biar langsung bisa naruh dua Golding go eh bari povinnya buat ngambil gini gold2 tersepermaniacnya buat ku taruh dua Golding udah dibagi yang paling atas gitu ini rotonya kutumbalin aja mau enggak mau harus ketumbar dan ya di sini dia posisinya kurang bagus ini kartunya dikit ini langsung ku buangin aja ngebuang energi dian tuh nggak apa-apa ya untuk awal-awal karena nanti juga nanti malah kamu banyak energi tres tuh malah tambah suka kan nanti kembaliinnya gampang itu Hai atau nanti kalau sebentar nih gini gold terus ya ini rotonya nggak mau harus ketumbarin ya Oh saya permeneknya aku taruh dua Golding go di paling atas nice terus nah jadi instan charge-nya rotom itu langsung ngedapetin dua Golding go dianku plus satu pos oke nice bersandik next re tinggal ku cybermaniac lagi dan ya kita sudah siapa tuh nyerang ini bisa kulihat ini next seneng pasti logianya yang nyerang ya saya dia belum siapin tikus-tikusnya jadi oke bawa luminian soya itulah kenapa maju kedua sama dek ini karena hilangnya Palkia itu membuat early game kita super entan bisa dibilang kita dia punya carry jadi kita pakai gold kita maju kedua supaya setupnya bisa bagus kayak gini terus juga nanti si porloin itu gunanya mempercepat proses cookingnya golding go biar bisa langsung pakai serangan maki trennya itu sangat sakit cepat mungkin karena kan dia bantu untuk nyari kartu song ngebuang kartu penyebanyan ya ngebuang kartunya yang kartu energi atau kartu enggak pakai itu biar nanti bisa langsung diambil lagi kalau energi taruh bahan gitu Hai Oke nyaku aja Oke ini kayaknya dia bisa nyerang deh ya Roto Muku bakal tewas di sini eh bos itu rasanya kusim pen karena bentar with lanku lukia aku bisa pakai syaitan ya teknologi itu bisa dibilang full ability kan yang one windernya ability lugianya ability ikannya ability arti arkepsnya dua tuh di ability ini pasti kepakai nih saya ternyata disini pakai aja Hai hmm oke semuanya sementara kalau engkau lugia itu butuh enam energi kan ya enam energi bisa sini udah ada empat terus kita next-in bisa ngambil buahnya energi oke oke dan ya kalau kamu tanya bagusan dek ini atau dekir sampal kiam luku itu tergantung gameplay ya kalau lebih suka gameplay yang kayak gini atau sampal kia gitu kalau sampal kia itu lebih terjamin jauh malahan oleh game karena alasan yang sudah aku beritahu gitu tapi eh golding umur lebih lama jadinya daripada dek ini udah kini kejadinya gudungnya bisa copet gini dan ya tentu aja dek ini bisa dimainkan di rank ya Hong ini dek yang menang City League gitu pasti bisa dibuat main di rank gitu oke eh rata muka tewas di sini tapi kayaknya dia nggak nyimpen itu ya monyetnya dia ya eh kok monyet sorry tikusnya dia si mincino itu kalau dia nggak naruk mincino yang ku tarik bandirnya aja supaya nexternya si golding Goku ini enggak tewas dulu kan dia enggak ambil Oke yang ku tarik itu ya sih bandirnya soalnya kalau ada bandir nih Hai entar tapi kalau enggak ada ketemu yang tidak sendiri enggak bisa enggak waku ya ya kan masih empat energi terus Oh ya masih oke enggak berarti lagi aja tetap ada pelan Oke dapat bisa dipilih oke oke di sini di sini saya permainya pakai aku mau ngambil badi povin jelas eh povin sama letter of encouragement aja ya ya povinnya mana povin loh povin ku ilang ya lah povin ku habis dong ntar apa aku aku salah lihat ini oke enggak ada dong oke berarti next ball aja kalau gitu ya buat mau pakai site ternyata soalnya eh povin bonus oke set set ini buat ambil site ter eh terus letter of encouragement dan tujuan energi itulah pentingnya letter of encouragement flip the script oke nice dapat countercatcher bahkan oke eh terus tempel dulu di sini enggak deh hold dulu aja eh make it rain ya ya yes ya next ten aku enggak bisa dikaus 1234567 12345677 735 enggak enam aja deh cukupannya ya 300 seset sering animasinya bagus ya kalau metal oke oke nah badi povinnya ternyata di sini semua pantas kok udah habis Oh di sini next turn ya kayaknya aku bakal pakai saya tergudeh seternya bakal kepake banget ya soalnya kan ini dia ada 200 di misalnya batikan ada 210 10 plus 200 tapi masa dia nggak naruh pokok yang bisa kalian berhubungan berarti dan berhubungan 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 atau kamu bisa dia nggak taruh ya berarti mainin golding gold lagi aja terus nanti terakhir kupus gitu juga bisa gitu Oh enggak sih soalnya kan eh atau iya bisa-bisa-bisa 300 ya kita lihat aja ya Primal Turbo ntar ini purloin ya nexter aku bakal setap purloin aja deh buat ngebantu ya Primal Turbo lagi 5 berarti kan 200 masih 200 di misalnya apa goldingnya kupakai lagi buat nyerangnya kayaknya golding bakal kupakai sampai eh gamenya selesai aja deh next turn tinggal ambil retifol ya oke pakai boss waduh ditarik dong tapi apakah cukup ya Oh cukup dong yang Oh dia pakai double turbo Oke eh ya berarti mau nggak mau pakai Sighter ini hmm oke oke harusnya ada Sighter sih disini oke eh oke Sighter yang nemu Niko tarik si luminiannya ini aja semoga jadi nggak dapet boss ya tapi ya Oh ya Yono kartunya dia jadi dua eh seret ini boleh masuk eh tapi itu juga nggak ada gunanya sih Hai mendingan lipat aja Hai perluin di sini eh set coin bonus Oke nice udah bisa nyerang kita di next turn Oke nice double ini boleh mesak usah Hai kalau bisa ngambil Pokemon Kenapa enggak ya oke dapet loh anjir eh gini gue lagi juga boleh hai oke kita lihat gimana dia bisa combat di situasi yang kayak gini ya pokoknya asal enggak dapet boss aja udah menang ini atau apapun yang bisa narik Golding Goku itu oke kita lihat inilah momen penentuannya ya apakah bisa dikak waktu tidak ini soalnya aku next turn udah bisa bilang kaun yang ada 8 energi dan dua retrieval keambil semua lapan itu Aduh bisa ya anjir dia ngambil lumineen ya berarti Aduh mesak usahnya kenapa Oh my god eh eh iya jauh ya dia harusnya sih ngambil lumine Oh wait tapi kalau tapi dia punya akibat mati ya kalau dia punya lumina ya udah eh dia menang ini jujur jujur aja Aduh hoki anjir gara-gara mesak gosep gacal lagi tapi kok lama dia kayaknya nggak punya tapi biasanya kan si lugia tuh bawanya kan lebih dari satu ya lumina masa ada lugia yang bawa cuman satu lumineen harusnya lebih dari satu Oh bukan dong Ironhands Oh tetap ikan harus terus arenas enggak cukup ya buat pakai ambiveripasnya kan enggak cukup dimitiannya Oke wuhh nggak domain Oke berarti menangnya atau gimana aku bener-bener enggak tahu nih Hai dia udah pakai profesor berarti kan udah nggak punya akses ke bos dan biasanya aspeknya dia tuh legasi energi bukan kayak prime catcher biasanya ya dek lugia jadi harusnya aman sini Hai atau enggak ya dia pasang energi energi kuwain dirinya gitu legasi energi wendri supaya nggak bisa kufinis di next turn tapi tetap bisa aku cari ya karena disini aku ada tiga golden gua sama satu lipat kartu jadi aku bisa nyari lima kartu baru gitu jadi dan aku masih belum pakai bosku disini tadi kan aku pakainya counter catcher Oke kira-kala ya Anjir wuhuh Hai mesak usah aneh tapi ya dulu ada dek lugia tuh yang enggak yang bawa atau mungkin nyangkut tapi biasanya lugia tuh bawanya sampai tiga lumini enggak sih iya kan jarang yang bawa cuman dua ya mungkin ada sih mungkin nyangkut juga bisa tapi masa nyangkut di dua kartu berarti ini aku yang agak untung kalau gitu oke rusak Luna Oke nih usah lagi pakai buat nyerang tapi kalau dia ngepakai usaha Oh iya saya dia pakein legasi energinya di pursa lunanya gitu tuh juga agak masuk akal ya oke eh Hai lama sekali geraknya orang ini Oh enggak dong lah berarti menang dong ini aku aneh kenapa aku masih enggak enggak tahu apa yang ada di pikirannya ini orang yang berarti menang ini eh kita tinggal gold dingo terus ya ini jadikan lipat boleh eh supaya energi retrieval set set ambil empat energi eh terus buang mtar ini aja coin bonus set nah itu bosnya keluar tapi kita nggak butuh posisi posisi ini eh secondo Kem—ek o ya today Yes Mr set set at berapa jadi meja 400 ya oke nah game selesai jadi korup kalian mengerti terkait guide yang udah aku sampaikan jadi terima kasih karena sudah menonton dan di next video kita bakal bahas sesuatu yang berbau dengan set baru ya atau set searching spark